Seorang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa mengikuti vaksinasi karena nomor induk kependudukannya telah dipakai oleh warga negara asing. Keinginan Wasit Ridwan warga Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mendapat vaksin COVID-19 gagal dengan alasan yang tak masuk akal. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi masal pada 29 Juli lalu, NIK yang tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Data ulang, kemudian di cek tekanan darah, kemudian di sprinting. Setelah di sprinting kan baru ada kategifikasi data. Nah disitu baru ketahuan bahwa nomor nik saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi. Setelah ditelusuri, NIK Wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Li Inwong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi namun permasalahan NIK yang disalahgunakan belum tuntas. Saya langsung kopi masih ke Dinas Kesehatan di bagian Puskesmas Sukadami, ketemu dengan Ibu Dewi Sandra. Beliau menjelaskan bahwa memang dalam data pikir Puskesmas, NIK yang digunakan oleh atas nama Li Inwong ini ada NIK Pak Wasit. Jadi Pak Wasit sebagai warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin. Tetapi oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit boleh divaksin, dia akan hanya mendapat kartu vaksin ini saja. Sementara bahwa program pemerintah itu kan akan ada sertifikat vaksin. Nah dijelaskan oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit tidak akan mendapatkan sertifikat ini, hanya mendapatkan kartu vaksin ini saja. Selesai juga. Permasalahan dugaan penyalahgunaan NIK kini menjadi perhatian Dirjen Dukcapil Zudan Arief yang akan menelusuri bersama Kementerian Kesehatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AY News melaporkan.